Halo, bertemu lagi dengan mamaanggraf.com pada osmarin hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengeksport lagi pada video saya sebelumnya video saya yang lain anda bisa cari di youtube saya di daftar putar pilih tutorial Corel Draw disitu lihat cara mengeksport itu ada beberapa cara mengeksport pada video yang lainnya saya menggunakan cara mengeksport ke jpg baik jpg maupun ekstensi yang lainnya disini saya akan menjelaskan cara mengeksport dari Corel Draw menuju ke photoshop kita coba satu-satu teman-teman disini apabila mengeksport dari Corel Draw menjadi PSD maka hasilnya akan menjadi satu layar menjadi satu layar menjadi satu layar maksudnya seperti ini kita coba eksport ini file export kita ini ya menjadi PSD ya saya coba contoh satu CT1 ya coba ya kita export pastikan ini maintain layar di di centang ya untuk agar layar yang utama juga ikut kesana oke kita pilih ok kita cek dulu ya disini ya ct1 kita buka ke Corel Draw nah hasilnya akan seperti ini ya hasilnya akan seperti ini oke ya menjadi satu layar seperti ini nah gimana caranya teman-teman agar file ini menjadi satu layar layar satu disini ya ini jadi satu layar untuk textnya juga satu layar gimana caranya teman-teman gampang saja teman-teman ya ikuti saja langkah saya selanjutnya ini kita masuk lagi ke Corel Draw nah oke disini saya kembali lagi di Corel Draw yang tadi ya ini kita saya hapus objek yang satunya tadi agar menyisahkan ini ya agar lebih mudah nantinya kita coba oke kita coba ya agar menjadi layar per layar ya di photoshop itu nantinya nah disini teman-teman ada objek manager ya apabila teman apabila ditampilan Corel Draw teman-teman tidak ada objek manager maka harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara pilih menu window lalu pilih docker lalu pilih objek manager pastikan bahwa objek manager ini di jentang ya teman-teman apabila tidak jentang ya tidak muncul ya nah oke kita kembali lagi nah disini ada layar ya disini sudah ada layar nah sudah ada layar nah disini sudah ada layar ini layar satu ya maka nantinya akan menjadi satu layar seperti itu nah gimana caranya menjadi layar banyak layar ya sesuai dengan tipe dari karakteristik dari Corel ya apa photoshop yang nantinya akan menjadi layar-layar itu ya nah caranya kita tambahkan layar disini ya tambah layar 2 setiap satu objek satu layar seperti itu agar menjadi perlayar itu layar sama dengan photoshop juga ada layarnya juga nah ini layar 2 ini retangle tool ya kita pindah ke layar 2 dengan cara klik drag seperti ini nah oke nah teman-teman apabila teman-teman masih baru mau membuat sebuah karya di Corel Draw ya pastikan bahwa silahkan pilih layar sendiri ya jangan dipindah satu persatu seperti ini ini contohnya apabila teman-teman sudah terlanjur membuat sebuah objek oke nah oke kita buat layar lagi layar 3 kita pindah ini industriartnya ya kesini seperti itu ya kita buat layar lagi ini semuanya atau ini dengan ini kita pindah dengan cara ini layar 4 kita buat layar baru lagi ini perini kita ubah ditambah juga dengan cara shift ya untuk memblok 2 pilih ke layar 5 nah setelah itu seperti ini tinggal export deh nah pilih file menu file ya jangan lupa menu file lalu pilih export disini ini ya ct2 psd export main layer disini oke selesai ya tinggal pilih oke seperti itu ya tunggu nah kita coba cek buka nah seperti itu udah layar pelayar nah ini bisa kita tutup bisa kita edit lagi ya nah seperti itu ya oke udah merupakan ya perlu diketahui bahwa di coreldraw ini tidak juga mempunyai layar ya juga mempunyai layar oleh karena itu teman-teman pastikan bahwa teman-teman membuat layar-pelayar juga ya di coreldraw agar memudahkan teman-teman juga oke oke terima kasih wassalam semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya teman-teman apabila ingin mendapatkan tutorial menarik tutorial rahasia trik dan tips dari mamanggrappy.com karena nantinya target mamanggrappy.com akan membuat sekitar 10 ribu video tutorial bagi teman-teman ya gratis akan di upload setiap harinya di channel mamanggrappy.com nah target 10 ribu tutorial ini sampai tahun 2017an nanti ya insya Allah oke nah sekarang sudah mencapai sekitar 700 video di channel mamanggrappy.com oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya agar mamanggrappy akan terus memberikan tutorial tutorial gratis nah oke terima kasih wassalam semoga beranfaat salam soks